Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Randu brilian sekarang kita akan review ya mereview dan tutorial tutorial melipat mantel nah ini kita review dulu ya Nah kebetulan satu bulan yang lalu saya membeli mantel dan mungkin ini bisa temen-temen juga beli ya ini mantel yang rekomendasi menurut saya jadi ini mantel-mantel saya sebut namanya ya sebut apa merknya yaitu merk eger merk eger jadi selain juga eger itu mengeluarkan produk-produk naik gunung produk-produk gunung produk-produk juga peralatan motor juga ini mengeluarkan produk mantel juga ya untuk kendaraan ini mereknya eger ya jadi ini untuk saya belinya ukuran saiznya itu XL ya Kenapa saya kok beli merk eger ini karena saya memang barang-barang itu suka-suka menggunakan merk eger terus kemudian sudah terpercaya juga namun untuk untuk mantel ini masih baru pertama kali saya membeli mantel merk eger karena kenapa saya beli merk eger karena mungkin saya sudah pakai produk-produk sebelumnya itu kuat ya jadi yang saya kejar itu kuatnya dan awetnya sekali beli lebih lagi karena kebetulan kemarin saya beli mantel itu hanya bertahan tiga bulan atau dua bulan yang paling enggak kuat itu dari segi celananya ya terutama di sambungannya ini di sambungan sini gitu nah ini untuk harganya kalau gak salah kurang lebih 400.000 ya untuk harganya sendiri ya ini kebetulan saya beli di daerah Jember Jawa Timur ya Jember Jawa Timur jadi ini kondisinya kondisi mantelnya ya seperti ini tampilannya terus untuk kepala ada karetnya juga enak banget jadi sudah pernah saya pakai kurang lebih lima kali karena di Jember sendiri kemudian saya saya kebetulan kerjanya di situ Bondo itu sering hujan nah ini enak banget jadi air itu tidak masuk ke kepala jadi kita pakai mantelnya kita pakai kepalanya ini penutup kepala ini terus pakai helm jadi bener-bener kering terus ini juga ada pengaman kerekannya kerekannya juga ada kerekannya terus kemudian untuk dari segi bahannya segi bahan ini lentur sekali ya guys tentu sekali tidak berat ringan juga udah terbukti tidak tembus nah ini terus kemudian kalau saya sih kebanyakan juga seleretan atau kancingannya ini kebanyakan mantel-mantel yang pernah saya pakai itu sulit untuk memasangnya nah tapi ini enak banget ya enak banget mudah sekali terus kemudian ada pengaman seling juga guys ada pengaman seling juga jadi tidak khawatir ini akan putus itu menurut saya ini ternyata ada pengaman juga gitu terus kemudian yang enggak agak kalah penting juga ini ada sakunya juga ya saku jadi ini bisa dibuat menaruh HP atau menurut hal yang hal yang lain itu bisa ditaruh di sini ya guys itu coba kita masukkan HP dulu ya ya guys untuk ukuran HP segini ya ukuran HP segini masuk banget ya jadi ini ada krekannya jadi sawah aman kemarin sudah saya coba untuk menurut HP juga aman tidak ada kebocoran sama sekali gitu nah itu guys nah terus ini kenapa kok kita ambil ukuran SL kebanyakan memang temen-temen untuk beli mantel temen-temen saya terutama itu menyarankan satu ses di atas ses kita kan saya memang SL nah kenapa ngambil di atas ses kita satu tingkat karena kan untuk misalkan ada tas kita bawa tas jadi kita bisa memasukkan tasnya ke dalam mantel jadi kita pakai tas terus kemudian kita kita pakai mantelnya nanti kita coba ya maka tas juga pakai mantel ini jadi ini untuk produk agar sendiri sudah ada kreknya juga ya di belakang jadi ini untuk memperlebar juga untuk memperlebar di sisi belakang nah ini jadi ini untuk memperlebar sisi belakang jadi bisa menambah volume kalau misalnya kita nggak nggak bawa tas tinggal kita pasang lagi kreknya nah seperti ini ya jadi ramping untuk memperlebar itu ada kreknya di sebelah sini gitu terus kemudian nggak kalah penting juga ini ada pengaman juga kayak seperti ini dibakar gitu jadi kuat banget ya sambungannya ini terus juga gak kalah penting juga di belakang ini ada kayak fosfor gitu ketika nanti malem ini terlihat jadi pengendara di belakang kita itu bisa melihat kita selain juga ada lampu belakang motor ini juga ada cahaya yang dikeluarkan dari mantelnya ya guys gitu oke ini untuk dari segi mantel atasnya ya mantel jaketnya ya eh apa lagi ya Oh ini ini untuk karet yang ada di tangan ya karet ada yang yang ada di tangan nah memang kemarin saya coba dengan berkendara kekurangannya mungkin disini ya ini jujur aja jadi ini di tangan saya masih ada air yang masuk menggenang disini jadi masih ada kebocoran karena karetnya disini kayaknya karet apa ya kurang paham juga bahannya gitu jadi ini masih ada kebocoran sih yang saya pakai entah kenapa mungkin karena tangan saya terlalu kecil atau ininya terlalu besar atau gimana cuman yang kemarin saya pakai itu ada kebocoran dari segi sininya gitu ini untuk mantel atasnya terus kemudian untuk mantel bawahnya nah untuk bawahnya ini yang memang yang sering rawan ya yang misalkan saya pakai mantel itu waring rawan karena mesti segi sininya itu sobek tapi ini kita pakai sudah sekitar lima kalian ya Alhamdulillah masih kuatnya gak ada kesuapikan sama sekali karena disini sambungannya ada peres-peresan seperti ini guys jadi menyambung antara partisi jahitannya itu gitu terus kemudian karetnya juga lentur enak oke juga sih terus bahannya sama ya Nah terus kemudian untuk mantel ini karena memang untuk produk agar itu sering dipa sering untuk produk gunung-gunung nah ini juga perbedaannya dengan mantel-mantel yang lain mantel ini ada pelebar di bagian bawah ada krekan ada pelebarnya di bagian bawah nah menurut saya ini sangat membantu ya ketika misalkan kita memakai sepatu agar tidak terkena hujan jadi ini tambahannya ya jadi bisa ukurannya itu ditambah besar di sebelah bawah itu tenang kiri ada ya itu ya untuk dari segi celana Oke coba kita pakai LS Oh ya satu lagi jadi mantelnya ini juga ada pembungkusnya ada pembungkusnya juga ini bungkusnya jadi elegan banget simpel banget dan rapi ya jadi ada ada bungkusnya juga ada bungkusnya juga nanti kita coba untuk juga bungkus ya gitu ini siap siap